Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam kanan baik jadi welcome back di segmen analisa crypto dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan membahas untuk koin-koin yang ada teman-teman request di kolom komentar jadi kalau teman-teman punya requestan koin langsung aja tulis di kolom komentar ya nanti kalau menarik kita akan coba untuk ulas di next video teman-teman hari ini kita akan bahas requestan dari Bang Edi santosa minta dibahas untuk meta sama file koin thank you Oke kita akan langsung bahas ya pembahasannya dimulai dulu dari file koin deh file koin hari ini di pedagangkan di kisaran level 57.155 rupiah market file koin turun sekitar 3% di pedagangan hari ini volume perdagangannya juga turun sekitar 23% kalau kita lihat dari kapitalisasi pasarnya file koin ini berada di 26,3 triliun jadi lumayan gede kapitalisasi pasarnya dan salah satu yang termasuk ya mungkin bikin kita bisa kategorikan tersebut dan file koin ini adalah proyek yang berbasiskan dengan desentralisasi storage atau penyimpanan terdesentralisasi mereka sudah sudah aktif melintang teman-teman sejak pertengahan Oktober 2020 kemarin ya meskipun proyeknya memang sudah dirintis dari awal di tahun 2017 tapi tokennya baru rilis teman-teman di kisaran tahun tersebut dan file koin ini mengatasi solusi dimana orang-orang yang mungkin bermasalah dalam hal penyimpanan data ataupun ya penyimpanan storage yang mereka perlukan sekarang kan storage itu menjadi salah satu hal yang penting dimana orang-orang sudah migrasi nih dari sebelumnya menyimpan dengan hard disk dengan perangkat keras ya sekarang udah mulai dengan penyimpanan cloud dan file koin melihat potensi tersebut karena mereka berbasiskan dengan blockchain ini tentunya merupakan sebuah kombinasi yang bisa dibilang sangat luar biasa Nah file koin sudah menjalani manet selama tiga tahun tiga tahun dan ini sangat-sangat bersejarah serta sudah banyak yang mereka kerjakan teman-teman jadi penggunanya udah kapasitasnya sudah sangat-sangat besar kapasitas network yang di yang di yang di apa ya serap ya oleh oleh file koin ini dengan ekosistem yang yang sangat besar juga ada sekitar 14.700 kontributor yang ada di github dan juga ada terdapat sekitar 350 sorry 3050 project yang ada di blockchain nya file koin dan tentunya ini akan terus-terus bergerak ke depannya ada komunitas-komunitas besar seperti UC Barclay ada Atlas Experience Gantrain yang sudah join di komunitas yang dimiliki oleh file koin ini jadi bisa dibilang penyerapan dari file koin terus growth ke depannya dan mungkin akan tetap berkembang juga teman-teman semoga seperti itu nah ini ada beberapa metode ya permintaan penyimpanan file koin itu melonjak sampai 4-5 persen pada kuartal ketiga 2023 dalam laporan terbarunya dari mesari crypto menguraikan status file koin saat ini terdiri dari 5 pertanyaan teratas soal kinerja dari file koin nomor 1 seperti apa permintaan penyimpanan file koin jumlah data yang disimpan dan juga kesepakatan penyimpanan aktif itu pada akhir kuartal ketiga itu ada di sekitaran 1381 pip dan meningkat sebanyak 45 persen dari kuartal kedua peningkatan transaksi aktif menunjukkan permintaan yang kuat untuk penyimpanan terdesentralisasi file koin beberapa kapasitas penyimpanan terpakai pemanfaatan penyimpanan file koin relatif terhadap total kapasitas penyimpanan yang tersedia sampai meningkat 7,6 persen dari sebelumnya 7,6 persen menjadi 12,6 persen kuartal on kuartal dan peningkatan ini merupakan berasal dari peningkatan transaksi aktif dan juga penurunan kapasitas penyimpanan rata-rata kemudian siapa yang menggunakan penyimpanan file koin mesari crypto mencatat file koin adalah opsi menarik bagi klien web2 yang mencari alternatif hemat biaya untuk penyimpanan rsip dalam jumlah yang besar jadi proyek-proyek berbasiskan dengan web2 seperti dari New York City kemudian juga Victor Chang Kardik Research Institute salah satu platform web3 seperti OpenSea dan juga Solana juga menggunakan file koin bagaimana kinerja pasar pengambilan file koin proyek Saturn dan juga dari file koin itu menjalankan jaringan pengiriman konten terdesentralisasi yang cepat dan berbiaya rendah pada kuartal ketiga lebih dari sekitar 1800 node didistribusikan secara geografis untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan pengambilan dari file koin ya ini adalah reportnya teman-teman di mana penggunaan file koin makin lama makin meningkat ya di bulan September ini adopsinya luar biasa teman-teman kalau kita lihat dari kuartal ke kuartal juga sama peningkatan terus terjadi ini chartnya kalau kita lihat dari kuartal ketiga 2023 sekarang ada di poin serat 11 ya ini storage utilization relatif storage capacity kapasitasnya terus mengalami penurunan karena makin banyak orang yang pakai otomatis kapasitas penampungan apa namanya storage nya itu menurun terus teman-teman jadi menandakan peningkatan minat dari orang-orang yang pakai file koin jadi secara project file koin masih tetap menarik sih untuk saat ini kemudian chat GPT juga bikin prediksi bahwa file koin akan menyentuh level 400 USD ya di akhir tahun 2023 wishful thinking semoga terjadi kalau kita lihat dari chart file koin so far sih berada di kisaran level 3,5 dolar hari ini 3,5 dolar wait 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 chat GPT memprediksi sampai 400 wow itu kan peningkatan yang sangat-sangat ekstrim dan sangat-sangat tinggi bahkan all time high dari file koin pun itu ada di kisaran 200 dolar ya kan kalau sampai 400 ya berarti ketika harganya pertama kali listing di Binance file koin menyentuh level 400 dolar dan sekarang harganya udah nungu separah temen-temen kalau secara teknikal jangka pendek sebenarnya file koin ini sempat memberikan harapan ya ketika dia breakout dari dari descending channel di kisaran Juli 2023 kemarin tapi ternyata waktu itu ada fun dari SEC yang parah banget mengecap banyak sekali alt koin sebagai sekuritas dan harga market cenderung drop dan sekarang file koin juga mengalami koreksi sama seperti koreksi yang terjadi pada pergerakan Bitcoin hari ini namun koreksi yang terjadi pada file koin ini cukup menarik karena file koin ongoing untuk mencari level supportnya level support terdekat ada di kisaran 3,49 dolar sedikit lagi sudah mencapai level tersebut dengan pergerakan file koin yang masih cukup menarik smart money nya masih ada dengan volume perdagangan yang sempat mengalami peningkatan dari level support resistance sederhana kita bisa lihat bahwa target potensial untuk file koin kedepannya adalah menyentuh level resistance di kisaran 4,2 dolar ini kedepan kalau masih cukup kuat maka target berikutnya bisa aja naik sampai 4,6 atau 4,5 dolar sebagai target terdekat yang bisa dicapai oleh file koin jika trend bakalan mengalami kenaikan dari saya sih cukup otimis aja sih melihat pergerakan dari market crypto saat ini ya Bitcoin juga udah nge-pump lumayan signifikan ditambah sama BTC dominance nya juga cenderung naik semoga kedepannya momentum untuk all koin akan diberikan juga temen-temen kita akan menjelang halving nih bakalan seru ya pergerakan dari projek-projek kripto baik yang all koin ataupun yang bcap sendiri file koin saya rasa masih akan memberikan kita peluang untuk cuan tapi saya sih gak terlalu expect kalau harganya bisa menembus 400 ya 400 tapi kalau itu terjadi ya congratulations juga buat temen-temen yang udah punya file koin potensi profitnya kalau kita berandai-andai nih kita berhalusinasi ya file koin naik nge-pump ya naiknya bisa sampai 10.000 persen wow 10.000 persen itu gede banget temen-temen makanya saya gak terlalu expect kesana sih oke itu buat file koin ya menarik temen-temen yang kedua kita akan bahas soal meta atau metadium wah ini projek apa nih metadium metadium kalau kita lihat dari informasinya ini adalah projek sebuah pengidentifikasian atau mungkin bisa kita bilang sebagai salah satu ekosistem identitas yang dibangun di atas blockchain public yang mewujudkan visi identitas yang berdaulat metadium ini mensupport beberapa projek seperti DID some decentralized ID ya decentralized identification dimana itu mirip seperti wordcoin temen-temen jadi KYC berupa desentralisasi tapi itu kan pakai iris mata tapi kalau metadium ini gak mengarah kesana temen-temen dia juga support NFT sama DeFi nah lalu apa yang menarik dari metadium sendiri metadium sudah rilis sekitar 4 tahun lalu ya dengan banyak sekali investor di belakangnya ini nama-nama investornya temen-temen kemudian mereka sudah diserap oleh 10 ribu sorry 10 juta user kemudian berpartner dengan 100 lebih klien dan dia berada di di salah satu top 20 katanya global manage dengan daily transaksi sampai 250 ribu transaksi per harinya mengandalkan kecepatan transaksi di atas 4 ribu transaksi per second kemudian juga support untuk ethereum virtual machine dan juga aplikasi SDK yang lain kemudian transaksinya cenderung aman juga untuk metadium sendiri dia pasarnya baru sedikit ya padahal dia udah di listing 4 tahun lalu loh temen-temen listing cuma di update indodax bitum jadi exchange di korea selatan sama di Indonesia doang jadi kan ini menandakan bahwa wheelsnya ya cenderung berfokus di sana-sana aja temen-temen apakah menarik? ya mungkin mereka harus listing di lebih banyak exchange sih kalau menurut saya supaya lebih menarik lagi untuk metadium ini baru aja mereka menyelesaikan pembaruan manet ya yaitu hard fork namanya adalah bok bunje tim akan mengimplementasikan hard fork tersebut ke manet dari metadium kami akan mengungkapkan jadwal detailnya pada hard fork jadi ini sedang melakukan upgrade ya engagement daripada tweetnya ini gak terlalu gede temen-temen menandakan bahwa meta ini gak terlalu diminati oleh mereka kemudian proyek cryptocurrency yang menarik diperhatikan bitum dipilih sebagai proyek blockchain yang patut diperhatikan melalui laporan mingguannya jadi bitum sendiri merekomendasikan metadium untuk dipantau ya mungkin gak terlalu gimana-gimana ya temen-temen kalau kita lihat dari pergerakan harganya metadium justru mengalami kenaikan sekitar kurang dari 7% dalam satu hari ini dengan volume yang meningkat sekitar 12% dan juga kalau kita perhatikan dari maksimum supplynya dia tidak terdeteksi dengan supply yang beredar sudah sebanyak 1,7 miliar temen-temen harganya ada di kisaran 541 rupiah kalau kita pantau dia dari Twitter gak terlalu banyak news ya ini memang proyek berbasiskan dengan Korea Selatan sepertinya temen-temen dengan memberikan solusi yang mereka tawarkan ya berhubungan sama DeFi transaksi yang cepat dan lain sebagainya temen-temen bisa lihat bagaimana Twitter mereka gitu gak terlalu banyak yang mantau artinya adalah investor juga gak terlalu banyak yang memperdagangkan proyek ini tapi mereka masih cukup aktif kok untuk sharing soal proyek seberapa jauh mereka sudah mengerjakan proyek yang mereka bikin saat ini temen-temen kalau kita lihat dari price action ya meta hari ini di pedagangkan di kisaran 0,008 pergerakannya sudah turun parah temen-temen sejak awal listing di di apa nih Maxi ya dia udah listing di oh ini salah temen-temen bukan ini sorry kita gak dapat token meta ya di meta US ya kita gak dapet sih meta disini tapi kalau kita pakai gak dapet juga nih kita harus deteksi langsung si meta ini di exchange indodax sepertinya ya kita akan coba untuk masuk disini bisa gak ya di klik aduh ini gak bisa di cek ya temen-temen ah untuk chartnya kita gak dapet nih temen-temen karena ada di indodax jadi harus akses indodax lagi tapi kalau kita lihat dari sini ya temen-temen pergerakan dari pada metadium ini dia berada di level 500 sekian ya dan harganya memang terbilang udah turun cukup parah temen-temen cukup parah dan ya kita kalau mau trading disini saya rasa temen-temen harus berhati-hati ya sama project dari meta ini dia bisa dibilang salah satu project yang udah tidur temen-temen terakhir kali nge-pump di bullrun kisaran 2021 4 tahun mereka udah tiarap gak gerak kemana-mana dan sekarang harganya sudah berada di level 541 at the end kalau market cukup positif mungkin aja dia akan dibawa naik lagi tapi saya cukup skeptis kalau harganya bisa mencapai level 5 ribuan lagi temen-temen mungkin gak akan sampai level tersebut karena persaingan dari banyak koin yang sudah muncul saat ini itu sih kapitalisasi pasannya sangat-sangat kecil harusnya mereka bisa listing di lebih banyak exchange lagi ke depannya untuk news juga gak terlalu banyak gak terlalu banyak gemar-gembor dan apalagi use case jadi ya menurut saya sih gitu ya buat si meta ini temen-temen tapi semoga bisa bermanfaat buat temen-temen dan bila memang ada pertanyaan lain ada koin lain buat dibahas sekarang bisa banget tulis langsung di kolom komentar mungkin di next time kita akan coba untuk ulas koin-koin yang udah temen-temen pantau oke gitu aja buat pembahasan kali ini semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre makasih selamat menikmati selamat menikmati